Halo pencinta militer tanah air, balik lagi bersama nyaris terkenal Pesawat CN235-220 buatan PT Dirgentara Indonesia resmi terbang di langit Himalaya Nepal pada tanggal 19 November tahun 2019 setelah dilakukan final acceptance flight dari pemerintah Republik Indonesia kepada pihak Angkatan Darat Nepal Duta Besar Indonesia untuk Bangladesh yang wilayah akreditasinya juga merangkap Nepal mewakili pemerintah Indonesia dalam upacara serah terima tersebut Ini adalah kali pertama PT Dirgentara Indonesia mengekspor pesawat ke Nepal Setelah penandatanganan kontrak pengadaan satu unit pesawat militer transport tersebut pada tanggal 16 Juni 2017 Duta Besar Indonesia untuk Nepal berharap ekspor pesawat CN235-220 ke Nepal ini diharapkan terus berlanjut Keberhasilan ekspor pesawat CN235-220 ini menjadi bukti bahwa potensi pasar non-tradisional Nepal khususnya untuk industri strategis Indonesia sangatlah besar Pesawat CN235-220 yang akan digunakan oleh Angkatan Darat Nepal ini sangat istimewa karena memiliki 5 konfigurasi yang dapat diubah dalam waktu yang singkat yaitu konfigurasi untuk pengangkutan pasukan atau penerjun payung konfigurasi untuk VIP konfigurasi untuk evakuasi medis pesawat penumpang dan kargo Pesawat multiguna ini juga sangat cocok untuk digunakan di Nepal yang memiliki kontur geografi pegunungan Sebelum serah terima pesawat kepada Angkatan Darat Nepal terlebih dahulu dilakukan proses flight training oleh pilot Indonesia kepada pilot Angkatan Darat Nepal yang dipimpin oleh Kapten Esther Gayatri Saleh sebagai tes pilot in common dan flight instructor Pesawat CN235-220 yang telah tiba di Nepal sejak 2 November 2019 lalu juga telah melalui serangkaian proses post delivery inspection sebelum diserah terimakan secara resmi kepada pihak Angkatan Darat Nepal Keberhasilan ekspor pesawat CN235-220 buatan PT Tirgantara Indonesia ini diharapkan dapat mendorong BUMN lain di Indonesia untuk dapat melirik potensi pasar Nepal Nepal saat ini sedang gencar melakukan pembangunan di berbagai bidang antara lain infrastruktur jalan, kereta api, pembangunan bandara internasional baru dan berbagai proyek infrastruktur untuk pariwisata Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk dimanfaatkan oleh BUMN Indonesia karena jika Indonesia terlambat masuk ke pasar Nepal sekarang maka kompetisi untuk masuk ke pasar Nepal akan lebih berat di masa yang akan datang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!